Halo saudara sekalian selamat datang di channel kami Pesta Rakyat di Huntara Layana Palu telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 bersama Bapak Marcelinus Pasapan beserta komunitas biovlog Palu acara ini merupakan testa rakyat dimana pada kesempatan ini Bapak Marcelinus dan tim biovlog Palu mengadakan acara makan bersama dengan menu utama adalah ikan milah yang merupakan hasil dari budidaya komunitas biovlog Palu yang dihidangkan di hadapan warga Huntara Layana Palu acara ini dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz di Huntara kemudian sambutan dari Ketua Huntara lalu santap malam bersama dan setelah itu diadakan dialog interaktif antara Bapak Marcelinus Pasapan dengan warga Huntara dengan topik peranan warga di dalam dunia perpolitikan dalam sambutannya Bapak Ketua Huntara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marcelinus Pasapan bersama tim atas kunjungannya ke tempat mereka yaitu Huntara Layana Palu beliau mengatakan baru kali ini ada seorang anggota Dewan yang mau berkunjung dan makan malam bersama dengan warga Huntara di tempat mereka dalam bagian lain beliau juga menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga Huntara terutama sudah empat tahun mereka tinggal di tempat ini tapi sampai sekarang belum ada titik terang mengenai nasib mereka di mana akan mereka tinggal setelah keluar dari Huntara ini warga Huntara Layana adalah warga yang tinggal di sepanjang pantai seputaran Layana sebelah utara Kota Palu mereka tentunya sebagai orang yang tinggal di pantai mereka lebih sering memakan ikan laut daripada ikan darat namun pada kesempatan ini setelah menyantap ikan inilah mereka sebagian besar mengatakan ikannya enak dan gurih saat warga sedang menikmati hidangan makan malam mereka mereka dihibur dengan lantunan suara dari ibu rindu dengan menyanyikan tembang-tembang yang cukup populer di masyarakat setelah warga menikmati yang sudah disebutkan adalah bermaksud untuk memberikan edukasi kepada warga masyarakat Huntara khususnya dan masyarakat Kota Palu pada umumnya tentang bagaimana mereka harus bersikap di dalam menghadapi pesta demokrasi yang beberapa saat lagi akan dilaksanakan di Indonesia dalam pemahaparannya Bapak Marsyirinus mengungkapkan pengalamannya selama 4 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu bahwa masih banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat ketimpangan sosial dan ekonomi yang dimaksud disini adalah bahwa masih banyak warga Kota Palu yang mengalami langsung peristiwa bencana gempa dan tsunami pada tahun 2018 kemudian dilanjutkan dengan pandemi 2019 atau 2020 yang belum mampu bangkit dari keterpurukan mereka oleh karenanya dalam mengusul dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi yang merupakan hak setiap anggota DPR beliau mengkonsentrasikan program tersebut kepada hal-hal yang berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi rakyat beliau sama sekali tidak tertarik mengarahkan usulan program pembangunan daerah pemilihannya atau dana aspirasinya kepada bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur beliau lebih konsen mengarahkan program pembangunan daerah pemilihannya atau dana aspirasinya kepada bidang-bidang yang berhubungan dengan melangkat perekonomian rakyat kesehatan dan pendidikan sekarang anggota DPR begitu mengasfal jalan Ebram ini aspirasi saya itu tidak tepat sasaran karena jalan itu tugasnya PU bukan tugas kami kami cuma mengusulkan karena disitu ada anggaran tetapi dana aspirasi harus diperuntukkan pada pokok-pokok-pokok penerbidang yang mana harus dibikin UMKM laundry ternak kambing ya ternak ayat nah sekarang berapa anggota DPR di Kota Palu hari ini? 35 orang kalau 1 miliar 1 orang berapa uang kalian? 35 miliar nah sekarang di tingkat provinsi berapa waktu yang kita di Kota Palu? 6 orang beliau juga mengungkapkan bahwa program-program yang menjadi minat atau konsentrasi beliau memang bukanlah program yang populis di kalangan beberapa anggota Dewan baik di daerah maupun pusat berapa semuanya? 77 miliar tidak bisa hidup kalian di rumah saat sesi tanya jawab dengan masyarakat memang beberapa dari penanya-penanya tersebut banyak bertanya atau mengungkapkan persoalan-persoalan mereka dalam bidang usaha mereka ada juga beberapa bertanya tentang masalah kesulitan membayar yuran BPJS mengenai persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat mentara ini yaitu perumahan beliau dengan tangkas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mendapat aplaus daripada peserta namun apa yang beliau katakan tersebut adalah berupa konsep dan bisa terwujud dan beliau yakin terwujud apabila beliau mendapat mandat yang lebih luas dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam hirarki keterwakilan rakyat di lembaga Dewan Perwakilan apakah isi konsep yang dimaksud tersebut beliau mengatakan cukup warga huntara saja yang tahu jangan dulu dipublikasikan ke media sosial termasuk channel kami ini demikian papar beliau terima kasih 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 oh ya saudara kami juga mengucapkan terminikasi kepada ibu musdalifas.keluarga penting yang sudah menyelenggarakan acara ini dan kami sangat bahagia dan senang dengan penyelenggaraan acara ini sekali lagi terima kasih Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.